Anda kembali bersama kami, pemirsa wajah Presiden Perancis ditampar oleh orang tak dikenal saat sedang berada di kerumunan. Insiden tersebut terjadi ketika Macron sedang berjalan di jalan wilayah Perancis Tenggara. Presiden Perancis Emmanuel Macron ditampar oleh orang tak dikenal. Dalam sebuah video yang beredar, pasukan pengawal keamanan membawa Macron pergi dari kerumunan dan langsung menjatuhkan pria tersebut ke tanda. Dari kejadian tersebut, dua orang berhasil ditangkap. Menurut Perdana Menteri Perancis, Jean Castex, menganggap penampakan Presiden Ibadual Macron sebagai penghentian demokrasi. Insiden tersebut terjadi saat Macron sedang mengunjungi daerah Drome di Perancis Timur Selatan, di mana ia bertemu di sebuah restoran dan berbincang dengan mahasiswa tentang bagaimana kehidupan kembali normal setelah pandemi COVID-19. Dari Perancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.